Indonesia dalam Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel Tourism Development Index TTDI mengalami peningkatan menjadi tertinggi ke-2 di Asia Tenggara pada 2024. Indonesia menduduki peringkat ke-22 dari 119 negara alias naik 10 peringkat dari TTDI 2021. Kita berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat siang Mas Andi. Selamat siang Mbak Tiffany, terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih. Mas Andi, ini tentunya kabar yang membahagiakan prestasi dari industri pariwisata Indonesia. Apa yang faktor yang membuat pariwisata Indonesia ini bisa naik hingga 10 peringkat berdasarkan TTDI? Pertama-tama ini patut kita syukuri karena TTDI yang dirilis oleh World Economic Forum ini merupakan indeks yang secara holistic dan komprehensif memotret kinerja pariwisata di tiap-tiap negara. Nah, kita naik 10 peringkat ke peringkat 22. Ini menunjukkan bahwa kita mendekati 20 besar dunia sejajar dengan Belgia, Selatia Baru, dan Turki. Dan di Asia, kita juga ada di peringkat atas. Ini akibat yang langsung kita rasakan dan wujud dari kolaborasi yang berkelanjutan antar stakeholders. Yang paling kuat, yang terpotret dalam indeks ini adalah kebijakan yang memprioritaskan pariwisata. Menunjukkan dukungan pemerintah yang konsisten selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya ada pilar-pilar seperti kekuatan sumber daya alam, nature, kekayaan budaya, culture, dan juga fresh competitiveness. Atau pariwisata yang inklusif. Ini dapat kita tampilkan dan setelah kita lihat, kita menjadi negara dengan kinerja TTI indeks terbaik. Kinerja pariwisata terbaik sejak 2019. Ini tentunya harus dirawat momentum ini agar kemanjuan pariwisata yang signifikan secara global ini terus bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Oke, untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, hasil atau prestasinya pun lebih positif angkanya. Sayangnya kita masih dihadapkan dengan PR terkait dengan security dan juga safety, Mas Andi. Nah bagaimana upaya kita untuk bisa menghadapi tantangan untuk safety dan security ini? Penegakan hukum kerjasama dengan lintas kementerian dan lembaga dan juga partisipasi masyarakat. Di mana kita harus tingkatkan rasa aman dan nyaman, security dan safety, dan juga kita harus tingkatkan penegakan hukum bagi wisatawan yang melanggar hukum terutama di destinasi wisata unggulan. Itu harus tegas, lugas, kita berikan sesuai dengan konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan ini nanti akan berdampak positif terhadap peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB kita yang ada di sekitar 4% dengan kemampuan menarik investasi sekitar 3 miliar dolar. Dan kalau kita tegas dan lugas dalam menenggakkan safety dan security, juga kita terus tinggalkan infrastruktur, dan kita mampu untuk membuka kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung adanya pergerakan wisatawan dalam negeri dan luar negeri, maka indeks ini akan terus bisa meningkat terutama dari aspek berkelanjutan inklusif dan peningkatan kesejahteraan. Oke, Mas Sandi yang juga menjadi catatan adalah di beberapa case, mungkin 1-2 tahun terakhir, terkait dengan perilaku wisatawan asing atau turis, salah satu yang ada di Bali yang juga menjadi isu atau tantangan untuk kita. Nah, bagaimana Mas Sandi untuk bisa membereskan masalah ini, karena ini bisa juga menjadi catatan atau kontribusi yang tidak baik terhadap wisata Indonesia? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen Plus 62 yang selalu melaporkan, selalu aktif dalam mengunggah pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga membantu pemerintah dalam menegakkan aturan, mensosialisasi, mengedukasi, menerapkan regulasi, agar wisatawan tersebut patuh dan seandainya terus-menerus ada pelanggaran, maka kita harus beri efek jeral, termasuk mendeportasi dan menangkal penyungan mereka di kemudian hari. Nah, tentunya saya mencatat bahwa dari total 11,7 juta, sekitar 300-an lebih yang dideportasi, maka dari segi presentasi ini masih sangat kecil, tapi jangan sampai kita lengah, karena beberapa perilaku buruk itu dipicu oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, atau konten media sosial yang ingin disirahkan, atau ketidaktahuan dari segi perbedaan budaya, dan ada perasaan anonimitas gitu, karena mereka ada sedang berlibur, dipikir tidak ada yang mengenal mereka, maka ini melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar nalar gitu. Nah, kita harus tingkatkan pendidikan dan kesadaran, kolaborasi, penegakan hukum, ini terus kita sampaikan, dan kita harus berani selama sesuatu ekosistem, untuk memastikan jika penggunaan alkohol ini berlebihan, yang bisa memicu perilaku yang tentunya mengganggu ketertiban, ini harus kita sosialisasikan kepada para pelaku pariwisata, bahwa enough is enough, you could not take more alcohol, dan ini harus dimonitor oleh bukan hanya pelaku pariwisata, dan ekonomi kreatif, cafe, restoran, tapi juga oleh masyarakat. Dan dengan kesadaran seperti ini, maka sosialisasi edukasi dan penerapan regulasi akan menetipkan perilaku dari para wisatawan. Oke, Mas Sandi, untuk industri pariwisata yang sehat dan berkualitas, tidak hanya bagus untuk image atau citra dari Indonesia sebagai negara, kemudian kalau kita berbicara mengenai keuntungan pendapatan, tapi juga kesejahteraan bagi masyarakat atau penduduk lokal. Di beberapa waktu yang lalu, kita sempat ada di polemik terkait dengan pembangunan resort di Gunung Kidul, Mas Sandi, yang melibatkan salah satu investor katanya artis, kemudian menarik diri. Nah, terkait dengan bagaimana keterlibatan masyarakat atau penduduk lokal, agar mereka juga bisa tersediahterahkan dengan adanya pembangunan pariwisata ini? Pertama, pembangunan itu, terutama kepariwisataan harus berkualitas dan berkelanjutan. Jika pembangunan fasilitas pariwisata itu ingin berkualitas, maka harus melibatkan masyarakat, dan tentunya kita menjaga kelestarian budaya dan menjaga juga kelestarian lingkungan. Faktor 3P ya, people, planet, dan prosperity ini harus menjaga keseimbangan dan menjaga kelestarian ini ternyata juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi memang investasi itu bisa membuka peluang usaha dan lakukan kerja, tetapi harus investasi yang saya sebut sebagai investasi hijau atau green investment. Dan kita harus memastikan green investment ini memiliki dampak yang positif kepada sosial, budaya, dan lingkungan. Trend ke depan, Mbak Tiffany, itu adalah green destinations dan green tourism. Jadi kami sudah menyusun pendomaan destinasi pariwisata berkelanjutan dan telah kita sosialisasikan agar investasi ke depan pertama harus mengacu kepada aspek keberlanjutan lingkungan. Saya sangat mengapresiasi Mas Rafi sudah menyampaikan akan mengkaji ulang sehingga pembangunan yang dikhawatirkan oleh masyarakat akan melanggar keaturan pemerintah termasuk Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Ini harus kita panjang ulang. Tapi tentunya Gunung Kidul sebagai destinasi wisata unggulan karena desa wisata terbaik dunia itu ada di Gunung Kidul yaitu desa wisata ngelanggaran harus kita tarik investasinya ke depan. Jadi ada beberapa investasi yang sudah sukses seperti TH ini perlu kita dorong tapi semuanya harus mengacu kepada keberlanjutan lingkungan. Kami ada badan otorita Borobudur yang siap berkolaborasi dengan dinas setempat dan para inklusor untuk memastikan fasilitas yang dibangun mengacu kepada aspek kualitas dan keberlanjutan. Ngomong-ngomong soal berkelanjutan ini yang masih hangat adalah Bruno Mars dipastikan akan menggelar konser di Indonesia ini kayak Mas Andi oke ini banyak yang hore-hore hari ini Mas Andi sudah officially ya nanti tiketnya katanya akan dijual pekan depan. Nah keberlanjutan konser-konser musisi asing di Indonesia ini yang juga dinanti-nanti oleh masyarakat. Bagaimana nih Mas Andi kita kemarin sudah ada Co-Play ada Blackpink kemudian sekarang Bruno Mars gitu jadi jangan sampai cuman nyangkut di Singapura di negara tetangga cuman geser sedikit lagi mampir ke Jakarta ke Indonesia. Gimana Mas Andi? Ya saya mengucapkan selamat kepada semua pihak karena akhirnya setelah penantian yang cukup panjang Bruno Mars berhasil kita hadirkan insyaallah di Jakarta International Stadium dan saya berharap semua pihak berkolaborasi dan saya baru saja mengirimkan pesan agar dipastikan penyelenggaran konser ini mengacu kepada seluruh pedoman penyelenggaran event yang berkualitas dan menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi para wisatawan dan saya sampaikan juga kita akan terus berbenah minggu depan baru saja Pak Kau Polri memanggil kami semua untuk meluncurkan paket perizinan event berbasis digital dan ini akan menurunkan biaya penyelenggaran konser sampai 15 hingga 20 persen nah ini yang tentunya akan terus kita perbaiki dan akan kita tingkatkan konsep-konsep para wisata berbasis konser ini agar kita menjadi destinasi utama bukan destinasi sampingan untuk konser-konser kelas dunia Oke kita tagih, kita tunggu kedatangan musisi internasional lainnya tidak hanya Bruno Mars ya Mas Andi nonton ya Bruno Mars? Nanti kita tiga tuar sama-sama Oke, saya tagih naik Terima kasih Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia sudah bergabung di Connected Siang hari ini Selamat siang Mas Menteri, sehat selalu Selamat siang, terima kasih Tiffany Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh